Intro Assalamualaikum Pak Meskita, bertemu kembali bersama Nami Sasna. Nah di hari Jumat ini, Nami Sasna akan melanjutkan pembelajaran TIK, Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Nah teman-teman, sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Nah teman-teman, pembelajaran kali ini, Nami Sasna akan melanjutkan mengenal program pembuat animasi Bajan 2. Nah kali ini, Nami Sasna akan membahas tentang mengenal perangkat lunak pivot. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat slide di samping ini teman-teman. Nah ada apa saja sih slide di samping? Yang pertama ada menu bar. Nah menu bar itu berisi diadatan menu untuk menjalankan sebuah perintah. Contohnya apa saja menu bar, ada file, edit, dan help. Selanjutnya ada tombol play. Tombol play itu untuk menjalankan animasi. Yang ketiga ada tombol stop, itu untuk menghentikan animasi. Selanjutnya ada kotak kripit. Nah bila kita centang kotak kripit, maka akan menjalankan animasi secara berbulan uang teman-teman. Selanjutnya yang kelima ada slider, berfungsi untuk mengatur kecepatan animasi. Yang keenam ada titik merah yang berguna untuk menggerakkan satu bagian dari sebuah karakter. Dan yang ketujuh titik orange berguna untuk menggerakkan seluruh karakter. Nah pada slide samping ini kalian bisa melihat, ada sebuah karakter bukan? Karakter seperti orang itu dinamakan objek teman-teman. Objek atau karakter bisa digerakkan atau dianimasikan. Berikut adalah fungsi dari fitur objek. Yang pertama ada titik merah. Titik merah itu di bagian seluruh tubuhnya. Itu berguna untuk menggerakkan satu bagian dari sebuah karakter. Kemudian ada titik orange yang di tengah-tengah. Nah itu berguna untuk menggerakkan seluruh karakter. Kemudian ada tombol max frame. Itu untuk berpindah ke frame berikutnya. Nah frame yang telah dipilih akan muncul di kotak atas ya teman-teman. Nah kalau animasi dalam program Vivot dapat disimpan dalam dua format teman-teman. Yaitu VIP dan GIF. Nah VIP itu kependekan dari Vivot. Sedangkan GIF singkatan dari graphic interchange format. Nah selanjutnya ada menu dan icon. Menu dan icon berguna untuk menjalankan sebuah perintah. Nah menu diwakilkan oleh sebuah teks untuk melakukan perintah. Contoh menu ada file, option, have. Bila ingin menyimpan file kalian bisa pilih menu file. Kemudian save projectnya ya teman-teman. Kemudian ada icon. Apa sih icon? Icon itu berupa lambang atau gambar yang mewakili perintah. Contohnya ada tombol play untuk memainkan atau menjalankan animasi. Kemudian ada tombol stop untuk menghentikan animasi yang sedang berjalan. Alhamdulillah teman-teman. Kalian sudah mendengarkan pembelajaran VIP dari Misasna. Bila kalian masih bingung atau ada yang belum dipahami, kalian bisa menghubungi Misasna. Sampai disini dulu pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!